curhat pilu maya istianti jadi korban penipuan oknu driver ojol musisi maya istianti membagikan pengalaman tidak mengenakan ia menceritakan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya telah kena penipuan oleh salah satu oknu driver ojol awalnya maya memesan makanan dan menggunakan layaran gopay sebagai pembayaran belum selesai pesanan tersebut sang pelaku beralasan tidak bisa melanjutkan karena motornya mogok maya kemudian diminta pelaku untuk menekan angka tertentu agar saya bisa mencarikan supir yang lain tiba-tiba tuh driver ojol bilang motornya mogok terus dia call mau ganti rubah supir dia minta gue klik 21082178912261 pagar tahu apa yang terjadi ternyata itu kode kita sedang meng-forward data telepon kita ke dia kata maya dalam Instagramnya oknu tersebut lalu mencoba masuk ke akun maya istianti hal itu diketahui maya karena ada SMS berupa kode OTP rupanya pelaku juga menerima SMS tersebut maya tak menyangka hal itu dan saldo gopay miliknya jadi terkuras gue dapat SMS kode OTP dong rupanya dia juga dapat data SMS gue terima WC enggak kasih data kode OTP tapi isi gopay gue terkuras jumlah sih enggak berapa rezeki insyaallah ada lagi amin tulisnya posisi pengundi itu lalu berubah menjadi di luar Jakarta padahal awalnya maya memesan makanan di sekitar Kemang Jakarta Selatan penipuan tersebut tidak berhenti sampai di situ akun whatsapp maya juga dihapus oleh oknu tersebut whatsapp gue delediat alhasil gue nggak bisa lagi pakai WA gue sudah call telekomsel buat minta kode menonaktifkan forwarding pemindahan data Alhamdulillah bisa kata maya tapi oknu itu ternyata masih belum puas ia coba membeli telepon genggam dengan bermodalkan data kartu kredit maya yang didapat dari salah satu e-komersi maya bergerak cepat ia memblokir kartu tersebut sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi kini maya istianti coba ambil hikmah dari kasus tersebut ia menghimbau kepada para flowernya agar lebih hati-hati dalam bertindak ia juga menghimbau pemilih aplikasi yang sama untuk lebih memperketat sistem keamanan agar tak terjadi hal serupa gue rasa aplikasi-aplikasi ini boleh canggih tapi ternyata maling-maling ini jauh lebih canggih gue sih ikhlas kok kehilangannya secara gue pernah kehilangan yang lebih besar cuma ribetnya itu loh telpon sana sini blokir sana sini lapor sana sini saran gue buat pemilih usaha aplikasi kayak gojek tokpet dan lain-lain mustinya kejadian-kejadian kayak gini udah harus diantisipasi banget katanya itulah guys curhat ilumaya istianti yang menjadi korban penipuan oknum driver ojor atau mungkin yang mengatasnamakan driver ojor hacker atau apa itu masih belum jelas tetapi bagaimana buat kalian guys kita ambil hikmahnya jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton